Inilah orang-orang terkenal yang meninggal secara tragis setelah menghina Tuhan. Yang pertama, Tancredo Neves. Dia adalah seorang presiden Brazil. Ia meninggal tepat sebelum pelantikannya. Pada saat kampanye, Neves pernah sombong mengatakan, jika ia mendapatkan lebih dari 500 ribu suara, maka tidak ada seorang pun mampu menghalanginya untuk menjadi presiden, termasuk Tuhan. Setelah dia mengucapkan itu, dia benar-benar memenangkan pemilu. Tapi naas, ternyata ia meninggal lebih dulu sebelum duduk menjadi presiden. Yang kedua, Thomas Andrew. Dia adalah sosok perancang kapal Titanic. Pada zamannya, Titanic adalah kapal paling besar dan paling canggih. Thomas Andrew pernah berkata, kapal ini mustahil tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tak lama berselang, setelah Titanic berlayar menuju Amerika Serikat untuk pertama kalinya, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam di samudera Atlantik. Thomas Andrew termasuk penumpang yang tewas dalam perjalanan itu. Yang ketiga, Marilyn Monroe. Artis cantik ini suatu kali pernah didatangi oleh seorang pendeta yang ingin menyampaikan pesan yang dikatakan bahwa pesan itu dari roh kudus. Tetapi, pendeta itu ditolak mentah-mentah oleh Marilyn Monroe dengan berkata, Maaf, saya tidak butuh Yesusmu itu. Dan kemudian, tak berselang lama, ia ditemukan meninggal di apartemen karena overdosis. Yang keempat, Sazuza. Sazuza adalah seorang artis asal Brazil. Pada saat aksinya di atas panggung, ia menghisap sebatang cerutu, lalu mengebulkan asap itu ke atas sambil berkata, Tuhan, asap ini untukmu. Tapi setelahnya, nasibnya naas, ia meninggal karena terkena kanker paru-paru. Yang kelima, John Lennon. Ia adalah salah satu personel dari brand ultra terkenal, yaitu The Beatles. Suatu saat, John pernah berkata kepada media, The Beatles lebih terkenal daripada Yesus. Bahkan, John berani berkata, Siapakah yang akan tenggelam duluan ajaran Yesus atau The Beatles? Karena kata-kata itu, bahkan para fansnya pun marah. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember tahun 80, dia tewas tertembak oleh fansnya sendiri.